. . . . Aktor Rizki Bilar menyampaikan sebuah pesan mengharukan untuk anaknya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Dia berpesan agar bayi laki-lakinya tersebut bisa terus tersenyum. Selalu tersenyumlah Al-Fatih. Jangan khawatir jika dunia nanti akan mengecewakanmu, tulis Rizki Bilar melalui akun miliknya di Instagram. Suami Lesti Kejora itu berharap Al-Fatih tidak khawatir menghadapi dunia di masa depan. Karena sejatinya papa akan selalu menjadi penyangga dari kehidupanmu, menjadi tonggak yang bisa kau pegang di kalagoyah, menjadi dinding yang bisa kau sandar ketika kau lelah. Pesan Rizki Bilar untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu spontan menue respons dari netizen. Banyak fan yang mengaku terharu membaca pesan tersebut. Selain itu, banyak netizen yang turut mendoakan masa depan anak Rizki Bilar dan Lesti Kejora. Rizki Bilar sebelumnya pernah membagikan video yang memperlihatkan kemistri, antara dirinya dan sang putra, Baby Leslar. Dalam video tersebut, Bilar pura-pura menangis dan Baby Leslar pun langsung ikutan menangis. Video Baby Leslar dan Rizki Bilar jadi viral sampai Irfan Hakim ikut penasaran. Irfan Hakim sempat mengira apabila konten Baby Leslar dan papanya hanya settingan belaka. Irfan Hakim lantas membuktikan dengan pura-pura nangis saat dirinya menggendong Baby Leslar. Ternyata Baby Leslar tak bereaksi saat Irfan Hakim menangis. Berbeda ketika Rizki Bilar yang ikut pura-pura menangis, Baby Leslar langsung menangis. Padahal sebelumnya Bilar tak percaya diri apabila Baby Leslar akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Melihat anaknya menangis, Lesti Kejora langsung memelototi Rizki Bilar. Namun menurut Irfan Hakim, reaksi itu pertanda baik karena Baby Leslar punya rasa empati yang tinggi. Warganet lagi-lagi dibuat gemas dengan tingkah Baby Leslar yang mengemaskan. Unggahan video di akun Adlambe Gossip yang dibagikan pada Jumat. Tanggal 2 September tahun 2022. Tersebut dibanjiri pujian bagi Baby Leslar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!